selamat menikmati sharing dhamma dengan topik cara menghilangkan kebencian nah yang pertama pasti adalah munculnya kebencian bagaimana kebencian ini bisa muncul kita ambil contoh misalkan kita sudah merencanakan sebuah sesuatu sudah kita rencanakan matang-matang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari tetapi yang terjadi ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di luar ekspektasi kita pasti yang muncul adalah rasa yang tidak senang, tidak suka pasti dalam diri kita muncul kebencian yang bisa menjadi berkepanjangan ini ini biasanya terjadi di dalam lingkungan masyarakat di keluarga ataupun bisa jadi di sekolahan di pergaulan kita sehari-hari sebenarnya memang iya kebencian ini tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirabak atau dipegang wujudnya itu tidak ada tetapi tanpa kita sadari kebencian ini akan menjadi bom waktu yang akan meledak pada saat waktu yang tepat maka dari itu di dalam syair dhammapada bab 1 ayat 5 sang buddha pernah menjelaskan kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian tetapi kebencian akan berakhir jika dibalas dengan tidak membenci dari sini kita sudah bisa memahami ketika kita dibenci oleh seseorang alangkah baiknya kita tidak membenci orang itu tersebut karena apa karena tidak akan ada habisnya jika kita kita saling membenci biarkan saja orang mau menilai apapun tentang kita tidak usah kita pedulikan karena tugas kita bukan untuk membuat orang kagum terhadap kita tetapi oh kita pasti pernah membenci ataupun kita pernah dibenci oleh seseorang ketika kita dibenci oleh seseorang itu tidak masalah itu bukan salah kita melainkan itu adalah hasil dari karma atau perbuatan yang sudah kita lakukan di masa lampau jadi tidak perlu takut akan hal itu tetapi sebaliknya jika kita membenci seseorang inilah yang disebut dengan kejahatan karena percaya atau tidak percaya ketika kita membenci seseorang yang paling pertama menderita adalah diri kita sendiri contohnya kita melihat orang lain yang kita benci kita melihat musuh kita ini lebih bahagia dari kita pasti muncul rasa iri di dalam diri kita ini yang membuat kita akan menderita ketika kita melihat musuh kita ini sukses lebih bahagia hidupnya lebih sejahtera dari kita pasti kita merasa iri dan inilah yang membuat kita menderita saya pernah mendengarkan kata-kata membaca kata-kata yang bunyinya itu seperti ini semakin anda membenci saya semakin menderita hidup anda ketika melihat saya hidup bahagia nah jadi untuk apa kita harus membenci orang lain kalau kita sendiri yang akan menderita kita akan menderita melihat orang lain bahagia melihat orang lain tersenyum pun kita tidak suka nah maka dari itu ada 5 hal yang buddha sampaikan untuk menghilangkan kebencian yang ada dalam diri kita yang pertama adalah metta metta artinya cinta kasih yang harus dikembangkan dalam parita karania metta sutta sang buddha menjelaskan tidak selayaknya karena marah dan keci melihat orang lain celaka mengharap orang lain celaka jika kita membenci seseorang pasti muncul dalam diri kita rasa untuk melihat orang itu tidak bahagia atau mendoakan orang itu celaka itu sudah termasuk hal yang tidak baik padahal di dalam diri kita ini terdapat cinta kasih yang harus kita kembangkan makanya setiap kita sudah selesai membacakan parita pasti kita selalu bilang sabi sata babantu sukitata semoga semua makhluk hidup berbahagi itulah simbol cinta kasih yang harus kita kembangkan terhadap semua makhluk nah yang pertama kan cinta kasih atau meta yang kedua adalah karuna karuna ini artinya walas asih walas asih itu ketika kita punya rasa belas kasihkan kepada orang lain jadi kita sudah tidak memikirkan untuk membenci orang lain karena seperti yang tadi saya sampaikan ketika kita membenci orang lain yang pertama merasakan menderita adalah kita sendiri seperti ibaratnya ketika kita memegang bara api di tangan kita sebelum kita melemparkannya terhadap musuh kita terhadap orang yang tidak kita sukai yang pertama menderita adalah siapa pastikan diri kita yang menderita pertama karena kita yang memegang bara api tersebut seperti kita yang sudah emosi kita meruapkan emosi terhadap orang yang tidak kita sukai maka sebelum kita menginjak usia tua langkah baiknya kita selalu menanamkan rasa walas asih atau belas kasihan terhadap semua makhluk agar kita bisa hidup dengan bahagia dan terlepas dari kebencian yang ketiga yang ketiga adalah UPK UPK atau keseimbangan batin bisa disebut juga dengan ketenangan batin ketenangan batin ini sangat membantu ketika kita sedang emosi kita sedang tidak bisa mengendalikan diri kita kita bisa untuk menanamkan ketenangan batin ini bagaimana kita agar bisa menenangkan batin kita atau keseimbangan batin ini cara yang paling sering dilakukan oleh semua orang itu adalah dengan meditasi dengan kita memfokuskan pikiran kita pada satu objek itu akan membuat kita menjadi lebih tenang pikiran kita lebih terkendali seperti kita contohnya menarik nafas dalam-dalam mengeluarkan nafasnya selama berkali-kali mengatur nafas kita saja itu sudah membuat kita lebih tenang tidak tergesa-gesa tidak emosi-emosi cara yang paling ampuh yaitu dengan meditasi itu nah yang keempat adalah asati amanah sikara atau berusaha melupakan kebencian bagaimana bisa kita melupakan kebencian yang ada di kita biasanya kebencian itu timbul dari suatu kejadian yang tidak kita sukai atau membuat hati kita sakit misalnya jadi untuk melupakan itu semua kita harus kita misalnya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif agar kita ini tidak tidak melulu memikirkan hal tersebut karena itu akan merugikan diri kita sendiri akan membuat kita membenci apa yang sudah terjadi nah ini bisa membantu kita untuk melupakan kebencian yang kelima adalah kemasa kata atau merenungkan tentang kepemilikan karma masing-masing karena seseorang pasti mempunyai karmanya masing-masing sesuai dengan apa yang diperbuat apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai nah dengan mengingat lima hal yang sudah disampaikan oleh sang Buddha semoga kebencian yang ada dalam diri kita semakin terikis sedikit demi sedikit dan akhirnya kita tidak mempunyai kebencian sama sekali demikian yang dapat saya sampaikan apabila ada kesalahan saya mohon maaf saya akhiri namo sayang adi budaya namo daya selamat